baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi rekan-rekan mahasiswa bapak ibu mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi terbaik ya sehat walafiat dimanapun rekan-rekan berada yang lagi kerja yang lagi ada di aktivitas yang lainnya ya sambil mengikuti proses perkuliahan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya bagi kita yang menjalankan puasa ya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala halnya baik rekan-rekan pertama kali yang ingin saya sampaikan mohon maaf untuk pertemuan di hari kemarin ya terpaksa harus saya geser ke hari Kamis karena ada suatu hal yang memang mendadap dan tidak bisa saya tinggalkan ya kemudian kita pada pagi hari ini akan mereview materi yang sudah kita pelajari dari beberapa pertemuan yang lalu dan akan membahas tentang teknis pengerjaan tugas satu ya yang sudah saya pos di dalam LMS bagi rekan-rekan yang belum membaca materi belum sempat memahami materi ya karena kesibukan bekerja atau aktivitas yang lain ya kita gunakan sarana atau fasilitas FIKON ini untuk mengelaborasi gitu ya untuk mempertajam pemahaman-pemahaman atas apa sih sebetulnya yang disampaikan pada setiap pekannya gitu ya kurang lebih ada tiga pertemuan ya yang berbicara pertemuan ketiga itu membahas tentang safe concept kemudian keempat itu berbicara tentang visi dan misi dan pertemuan kelima kita akan berbicara tentang emotional intelligence ya ya baik ya Mas Wawan tidak bisa on camp tidak apa-apa ya kemudian juga mohon maaf bila ada yang bertanya kemarin untuk recording ya dari FIKON itu belum saya upload karena terpotong khawatir nanti menimbulkan persepsi yang beragam karena pemahaman atau pemaparan materi yang saya lakukan ya saat itu itu kan terpotong Insyaallah ya di pekan ini saya akan upload ya rekaman dari FIKON kita pada pagi hari ini Insyaallah berjalan lancar Oke rekan-rekan pertama kali ya kita mengulas dulu ya untuk materi pada pertemuan ketiga yang berbicara tentang safe concept nah berbicara tentang safe concept tentunya kita sebagai apa namanya sebagai manusia ya sebagai makhluk sosial memiliki konsep-konsep tersendiri gitu ya apa yang membedakan diri kita dengan orang lain apa yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lain gitu kan berangkat dari utlubil ilma minal mahdi illa lahdi bahwa kewajiban mencari ilmu itu dilakukan dari sejak buayan sampai ke liang lahat begitu kan dikatakan seperti itu maka sejatinya manusia sebagai makhluk yang dinamis memiliki beberapa pengalaman-pengalaman baik pengalaman psikologi maupun pengalaman spiritual nah kita kuliah di Universitas Siber Asia meskipun Bapak Ibu rekan-rekan di sini ada di dalam program studi akuntansi tetapi pada mata kuliah ini setidaknya memberikan sentuhan-sentuhan spiritual sentuhan-sentuhan emosional sentuhan-sentuhan psikologi gitu ya untuk bisa menyeimbangkan atas apa sih yang sebetulnya kita rasakan saat ini baik di dalam lingkungan pekerjaan Bapak Ibu juga gitu ya atau teman-teman yang mungkin baru fresh graduate dari SMA, SMK, dan sederajat itu sehingga bisa memahami dan mempersiapkan dirinya gitu ya ya sebetulnya kalau kita pahami secara sederhana dengan membaca tekstual saja ya baik dari materi yang sudah saya post ataupun dari sumber-sumber yang lain mungkin saya rasa rekan-rekan sebagai mahasiswa juga dituntut untuk bisa belajar mandiri gitu ya mengenai apa itu apa namanya tentang safe concept itu sendiri ya safe concept itu adalah suatu sudut pandang katakan seperti itu suatu gambaran diri yang itu dipahami oleh diri kita ataupun di luar diri kita intinya seperti itu ya jadi kalau untuk memahami suatu materi untuk memahami suatu pengetahuan yang baru teman-teman bisa menuliskan kata kuncinya saja gitu sehingga mudah untuk dipahami dan nanti penjelasannya apa namanya disesuaikan dengan redaksi sendiri kalau kita berbicara tentang safe concept ya berbicara tentang gambaran diri berbicara tentang pemahaman diri tetapi ada dua sudut pandang seperti dikatakan di dalam teori dramaturgi ya teman-teman boleh mencari bukan dramaturgi dramaturgi pakai G ya itu kita memiliki beberapa identitas bisa memiliki beberapa wajah ya misalkan disini yang saya lihat ada mas mas gari ya disini ya selamat pagi mas gari selamat pagi ya ada di mana ini posisi domisilinya Jakarta Selatan pak oh daerah mana Mampang ya deket lah ya ke kampus ini Menara Unas ya ya main lah kapan-kapan kemudian ada Mbak Nurul juga Mbak Nurul saya sapa dulu selamat pagi Mbak Nurul selamat pagi pak ya gimana sehat ya domisilinya di mana ada di kota Ambon Ambon oke cukup jauh ya tapi bisa mengikuti nah saya lanjutkan ya teman-teman bahwa di dalam konsep apa namanya sebentar ada yang disebut dengan teori dramaturgi disana kita memiliki beberapa identitas atau beberapa wajah ya yang dapat dipahami berbeda-beda gitu kan bagaimana orang lain melihat kita dan bagaimana kita menterjemahkan diri kita atau bagaimana kita memproyeksikan diri kita kepada orang lain gitu ya nah kita manfaatkan forum Zoom ini untuk lebih mempertajam atau mengelaborasi dari apa yang tidak ada di dalam apa namanya di dalam materi ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wajah atau dapat dikatakan juga sebagai identitas. Identitas. Kemudian di sini ada wajah depan. Dan kemudian ada wajah belakang. Atau istilah lainnya adalah front stage dan backstage. Nah, katakan bahwa kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu juga, katakan di satu sisi kita menjadi individu yang dipahami oleh diri kita sendiri, di satu sisi kita dipahami oleh kelompok lain. Nah, teman-teman, banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang ada di sekeliling kita yang menunjukkan dari banyaknya wajah, banyaknya identitas, banyaknya front stage atau backstage. Nah, mata kuliah ini sebetulnya berangkat dari apa-apa yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Mata kuliah ini tidak berbicara secara kontekstual sebetulnya, tetapi berbicara secara kontekstual. Contoh, sekarang kita berada di dalam keseharian yang notabene diiringi dan selalu didampingi oleh hal-hal yang berbau teknologi, berbau digital. Nah, dengan adanya ruang virtual atau ruang maya, juga adanya ruang nyata, baik secara real, ataupun secara virtual itu tadi, sangat memungkinkan terjadinya identitas-identitas yang bias. Contoh, kalau kita berbicara tentang isu-isu sosial yang ada saat ini, banyak sekali yang bisa kita angkat. Termasuk di dalam sebuah penelitian sosial tentunya. Teman-teman melihat suatu status, suatu status sosial yang itu melekat pada diri mahasiswa. Nah, di satu sisi, mahasiswa memiliki suatu identitas bahwa dia adalah kaum terpelajar. Bahwa dia adalah masyarakat akademik, bagian dari salah satu masyarakat akademik. Kemudian mahasiswa juga dikatakan sebagai orang-orang yang intelektual. Tetapi bahwa itu merupakan salah satu bagian dari wajah depan saja. Seseorang atau sekelompok orang bisa juga atau sangat mungkin memiliki beberapa wajah belakang. Nah, di satu sisi, misalkan selain mahasiswa bahwa dia berprofesi sebagai apa? Sebagai akuntan, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pembisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa konsep diri yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Sampai merujuk atau menyasar pada status-status, pada identitas-identitas yang memang sangat tidak bisa dibatasi. Contoh, di Jabodetabek, khususnya, ataupun di kota-kota besar, itu kalau kita berbicara tentang prostitusi, itu kan menjadi sesuatu hal yang bukan tabu lagi. Kalau kita berbicara apa, kalau kita bicarakan, kalau kita diskusikan. Tetapi memang ada. Tetapi memang faktanya ada, realitasnya ada. Dan kemudian ketika teman-teman berusaha mengobservasi, berusaha mencari, apa-apa yang menjadi identitas atas pelaku prostitusi itu, kemungkinan, kita berasumsi saja, artinya ada kemungkinan-kemungkinan besar yang itu dilatar belakangnya oleh apapun itu alasannya, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga. Sampai tiba kita menemukan suatu titik identitas bahwa salah satu pelakunya itu adalah mahasiswa. Maksud saya, di sini ada frontage, ada wajah depan, ada identitas depan, yang berusaha diproyeksikan bahwa saya ketika datang ke kampus, saya sebagai diri saya, sebagai mahasiswa. Tetapi di luar daripada kampus, di belakang frontage saya, alias backstage saya, saya sebagai wanita malam. Katakan seperti itu. Dan banyak hal lain lagi, fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Itu contohnya yang, apa namanya, contoh sederhana yang saya berikan. Teman-teman bisa mengidentifikasi juga hal-hal yang lain. Isu-isu sosial yang sangat menarik, bagaimana seseorang bisa memiliki identitas yang beragam. Bagaimana seseorang bisa memiliki wajah-wajah yang sangat beragam. Ada frontage, ada backstage. Itu sebuah analogi sederhana tentang apa yang dimaksud dengan self-concept. Bagaimana kita memahami diri kita sampai memproyeksikan, sampai mempresentasikan, ini loh diri saya. Dan bagaimana caranya untuk memvalidasi, apakah orang lain memiliki pemahaman yang sama kepada diri kita, ya kita dengan cara meminta konfirmasi, meminta validasi. Barangkali apa yang kita presentasikan tidak sesuai dengan yang orang lain persepsikan. Kembali lagi pada pemahaman self-concept, bahwa secara sederhana self-concept itu dapat dikatakan sebagai suatu sudut pandang, sebagai gambaran diri, sebagai suatu persepsi atas diri kita kepada orang lain maupun orang lain kepada diri kita. Oke lanjut, ini komponen-komponen konsep diri itu tadi, safe konsep itu tadi, bagaimana suatu konsep diri dapat terbentuk tentunya di latar belakangi atau melalui tahapan-tahapan secara berturut-turut, secara berjenjang. Ada pun komponen-komponen yang memberikan kontribusi pada terbentuknya sebuah konsep diri, yang pertama ada persepsi, timbulnya persepsi, baik di dalam diri kita, seperti yang tadi saya jelaskan, maupun persepsi di dalam benak orang lain. Kalau di dalam istilah komunikasi, kita itu sebagai komunikator, bagaimana kita mengkomunikasikan konsep diri kepada orang lain. Orang lain di sini bertindak sebagai komunikan, orang yang menerima pesan, orang yang mempersepsikan diri kita. Nah teman-teman, secara sederhana, bahwa pembentukan konsep diri itu dapat dilihat dari atribut-atribut yang kita gunakan. Atribut-atribut itu seperti apa? Ada atribut fisik yang jelas terlihat, seperti cara kita berpakaian. Warna dominan yang sering kita gunakan. Ada di sini mas dan mbaknya yang cenderung menggunakan warna yang gelap, atau cenderung menggunakan warna-warna yang ngejreng. Di dalam gaya berpakaiannya. Nah itu merupakan atribut-atribut yang jelas terlihat. Kemudian atribut-atribut yang tidak jelas terlihat itu dari identitas yang melekat, seperti identitas budaya, aksennya orang Jawa seperti apa, orang Sumatera seperti apa, orang Bali seperti apa. Jadi ada beberapa atribut-atribut yang melekat di dalam diri kita, baik bawaan dari lahir maupun pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial kita. Sehingga itu dapat mempengaruhi orang lain di dalam mempersepsikan diri kita. Kemudian ada komponen selanjutnya, komponen konseptual dan komponen etitudinal. Sikap-sikap seorang yang mengenai dirinya terhadap status masa depan. Jadi dirinya memproyeksikan akan menjadi seperti apa saya di masa depan dengan kepribadian yang saya miliki saat ini. Kadangkala masa quarter life, masa kecemasan, masa kekhawatiran, itu pernah kita alami di beberapa fase usia. Mulai dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, lulus kuliah mau ngapain, dan lain sebagainya. Quarter life itu kan suatu kecemasan, suatu kekhawatiran yang dialami oleh seseorang, sampai mungkin terjadi juga krisis identitas di sana. Wah, saya ini mau jadi seperti apa? Ketika teman-teman lulus kuliah nanti, ngeliat teman-teman yang lain sudah dapat pekerjaan, sudah menikah, sudah masuk pada fase kehidupan yang selanjutnya, kenapa diri saya masih seperti ini? Sehingga timbulah kecemasan, timbulah kekhawatiran, atau disebut juga kalau di dalam istilah komunikasi itu apprehension communication-nya. Ada ketidakpuasan, ada kekhawatiran, kecemasan itu tadi. Dari komponen-komponen ini membentuklah suatu konsep diri. Bagaimana konsep diri itu tadi menentukan atas apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Konsep diri itu sendiri terdiri dari tiga aspek penting. Pertama, dilihat dari segi kognitif, pemikiran kita, proses berpikir kita, bagaimana kita memproyeksikan diri di dalam pikiran kita. Kemudian proses afektif, bagaimana perasaan kita akan konsep diri yang dimiliki, sampai akhirnya pada aspek psikomotori, atau disebut dengan konatif. Nah teman-teman, sebetulnya apa saja sih atribut-atribut yang menempel di dalam diri kita itu sangat beragam. Teman-teman memiliki keyakinan dengan berbagai latar belakang agama yang dianut, dengan latar belakang budaya yang melekat di dalam dirinya, latar belakang bahasa, dan lain sebagainya, itu merupakan atribut-atribut yang membentuk konsep diri kita. Sampai nanti mengerucut pada apakah saya ini sebagai orang yang tertutup atau terbuka. Kembali pada pembahasan sebelumnya, ada konsep diri atau dapat dikatakan secara sederhana itu introvert, extrovert, dan ambivert. Atas dasar apa sih? Atas dasar apa sih pembentukan konsep diri ini? Setidaknya ada tiga lingkungan. Ada tiga lingkungan yang mempengaruhi konsep diri kita. Yaitu pertama lingkungan primer, Primer, kemudian lingkungan sekunder, kemudian lingkungan tertier. Lingkungan-lingkungan ini sangat menentukan, sangat menentukan atas terbentuknya konsep diri pada diri seseorang. Lingkungan primer ini berbicara apa namanya? Lingkungan keluarga, saudara, atau ada ikatan darah. Jadi bagaimana teman-teman mempresentasikan konsep dirinya, kepribadian. Sebetulnya konsep diri ini merupakan bagian juga dari personality yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua. Konsep diri ini menentukan atas apa-apa yang terbentuk di dalam persepsi kita, di dalam aspek kognitif kita. Teman-teman, di sini ada yang dibesarkan oleh kakek neneknya. Teman-teman, di sini ada yang dibesarkan oleh keluarganya. Teman-teman, di sini ada yang dibesarkan hanya oleh kakaknya. Dengan latar belakang yang berbeda, Pak, karena saya sudah ditinggal-meninggal saat saya masih kecil oleh ibu saya, ditinggal-meninggal saat saya masih kecil oleh ayah saya. Mohon maaf kalau misalkan di antara rekan-rekan ada yang mengalami. Tetapi memang itulah salah satu faktor lingkungan yang membuat diri kita seperti saat ini. Nah, kemudian selain lingkungan primer, juga ada yang disebut dengan lingkungan sekunder. Lingkungan sekunder ini berbicara tentang lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, tempat tinggal. Ini lingkungan-lingkungan eksternal yang memberikan kontribusi atas pembentukan konsep diri pada seseorang. Bagaimana kita bergaul dengan teman-teman di sekeliling kita, bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, itulah yang menjadi salah satu identitas yang melekat di dalam diri kita. Nah, terakhir ada yang disebut dengan lingkungan tersier, itu lingkungan pertemanan. Atau sahabat, persahabatan. Atau juga komunitas boleh di sini. Jadi lingkungan-lingkungan yang sifatnya tersier itu memiliki kecenderungan interaksinya yang tidak intens. Hanya sesaat, hanya dilakukan di dalam waktu-waktu tertentu. Nah, inilah tiga lingkungan yang membentuk konsep diri kita. Apakah kita menjadi orang yang terbuka, tertutup, ataupun bisa menyeimbangkan. Nah, kategori ambifot itu sendiri sebetulnya dapat kita lihat pada kematangan usia. Jadi semakin matangnya usia seseorang, semakin stabil juga dia dapat menempatkan kapan dirinya harus tertutup dan kapan dirinya harus terbuka. Dengan menyesuaikan orang yang diajak berbicara, menyesuaikan lingkungan yang mendukung saat dirinya berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa faktor yang mempengaruhi konsep diri, ada beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Kalau berbicara secara internal, itu berbicara dalam aspek diri. Kalau di dalam komunikasi, ada yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Contohnya, teman-teman kadang kalau lagi ngaca, kadang ada terbersih di dalam hati. Kok saya seperti ini? Apa sih yang sudah saya lakukan? Tahun ini kok berlalu tidak ada progres dan lain sebagainya. Mungkin sambil ngelamun, sambil ngaca, sambil di kamar mandi. Ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya intrapersonal, komunikasi di dalam diri. Nah, itu faktor internal yang mempengaruhi konsep diri kita. Bagaimana dengan hal tersebut? Itu menjadi suatu kewajaran. Aspek psikologinya juga berjalan normal. Justru itu menjadi salah satu instrumen untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Bagaimana dengan faktor eksternal yang ada? Pertama, dilihat dari orang lain. Kemudian ada kelompok rujukan. Atau disebut dengan reference group. Bahwa ada kelompok-kelompok yang menjadi rujukan kita. Nah, ini kita akan bahas lagi pada materi visi dan misi. Bagaimana visi kita menentukan atas apa yang kita harapkan di masa yang akan datang. Termasuk juga teman-teman punya idola. Kalau yang perempuan mungkin suka nonton drakor ya. Atau misalkan ngefans dengan penyanyi ini, penyanyi itu. Nah, bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang yang memiliki idola kepada suatu kelompok, kepada beberapa individu, beberapa figur gitu ya. Beberapa artis itu akan menentukan konsep diri kita juga gitu ya. Nah, konsep diri itu sendiri dibahagi ke dalam dua kategori besar ya. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Tentunya gitu ya, konsep diri positif itu sendiri adanya perasaan confidence. Secara tidak langsung ada perasaan percaya diri. Teman-teman harus percaya diri gitu. Di dalam berbagai aspek gitu ya. Misalkan ada insecure gitu ya. Ada insecure, ada perasaan takut, cemas gitu ketika melihat orang lain gitu ya. Aduh, orang lain kok prestasinya segini ya. Sementara saya bisa apa gitu. Percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita ke dunia ini gitu ya. Dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya. Sesuai dengan apa yang dimiliki ya. Kelebihan kita di bidang apa, kekurangan kita juga di bidang apa gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Maka saya rasa ya teman-teman di usia yang cukup remaja ya. Ataupun mungkin di sini ada bapak ibu juga yang bisa mengaplikasikannya juga kepada anaknya mungkin ya di rumah gitu. Jadi timbulkanlah perasaan-perasaan yang membuat anak yang membuat diri kita memiliki perasaan pede gitu ya. Percaya diri. Ada confidence-nya. Ada self-confidence di sana. Ada percaya diri untuk mengemukakan sesuatu ya. Ada kepercayaan diri untuk membuat sesuatu gitu ya. Sehingga dari sana terbentuklah konsep diri yang positif. Kemudian ada penerimaan juga ketika dirinya mendapatkan kritik, mendapatkan saran gitu ya. Kemudian mampu memperbaiki diri sendiri dan lain sebagainya. Saya rasa ini secara tekstual bisa teman-teman pahami sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan konsep diri negatif ya. Konsep diri kedua. Yaitu kadang-kadang orang-orang yang memiliki konsep diri negatif itu bisa saja selalu menganggap dirinya benar gitu ya. Sulit mendapatkan masukan ya. Apalagi sulit mendapatkan diberikan kritik gitu. Teman-teman mungkin bisa mengidentifikasi lah di antara lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan gitu ya. Cuman bagaimana gitu menyikapinya. Nah kita yang belajar estetika humanisme ini setidaknya gitu ya dapat menghadapi beberapa persoalan hidup ya. Beberapa konsep-konsep diri yang melekat pada diri seseorang itu secara humanis gitu ya. Kan di sini kita berbicara tentang estetika humanis. Berbicara tentang kepantasan di dalam kita bermasyarakat. Berbicara tentang kepantasan di dalam kita berelasi ya. Membangun suatu jejaring di tengah lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini ada di dalam bentuk lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Nah kemudian saya rasa ini pembentukan konsep diri ya. Dapat dipahami juga bahwa konsep diri itu dimulai dari saat kita lahir sampai kita dewasa. Nah di sini ada konsep Johari Windows ya. Jadi ada beberapa kuadran ya. Ada empat kuadran yang bisa mengidentifikasi. Jadi sebetulnya teman-teman ada di dalam kuadran yang mana. Apakah kuadran satu, dua, tiga, empat. Kuadran satu menjelaskan bahwa saya mengetahui bahwa diri saya seperti ini. Selain saya yang mengetahui, ada orang lain juga yang mengetahui. Contoh, saya orangnya ini periang gitu ya. Nggak bisa berhenti bicara. Nah itu kesadaran atau safe awareness yang dimiliki oleh seseorang. Lalu kita konfirmasi kepada orang lain apakah betul saya ini seperti ini. Ya betul, kamu memang seperti itu. Nah itu disebut dengan kuadran terbuka. Terbuka kepada orang lain juga terbuka kepada diri sendiri. Adanya kesadaran ya. Adanya safe awareness dan adanya social awareness. Safe awareness itu ada kesadaran diri bahwa diri saya seperti ini. Gitu ya konsep dirinya. Juga orang lain mengetahui ada social awareness. Berbeda dengan kuadran gelap atau kuadran kedua. Justru saya atau kita sebagai individu bingung nih. Seperti apa sih sebetulnya konsep diri saya gitu ya. Kepribadian saya seperti apa. Tetapi ke orang lain tahu. Kamu orangnya pemurung gitu ya. Orangnya kamu orangnya sensitive, pemarah gitu ya. Gampang tersinggung. Padahal diri kita juga saya yang mengalaminya tidak merasa seperti itu. Jadi di sana ada kecemasan, ada kebingungan. Itu disebut dengan kuadran kedua, kuadran gelap. Kemudian masuk ke kuadran ketiga tersembunyi. Nah ini kebalikannya. Kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Misalkan selama ini kita ini terlihat sebagai orang yang asik humoris. friendly di tengah kumpulan orang-orang, komunitas, pertemanan gitu ya. Ataupun teman-teman perkuliahan, teman-teman kerja di kantor ya. Tetapi sebetulnya tidak tahu gitu. Saya ini orangnya mudah tersinggung. Saya ini orangnya mudah sedih. Ketika saya pulang ke rumah, saya sering nangis gitu ya. Tapi ketika saya ada di luar, saya menjadi orang yang membuat orang lain tertawa. Katakan seperti itu. Nah itu disebut dengan kuadran ketiga, tersembunyi. Tersembunyi dari penglihatan orang lain. Nah yang paling tidak dianjurkan atau tidak boleh ada di dalam diri kita itu kuadran yang keempat. Diri kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Jadi konsep dirinya tidak terbentuk dengan maksimal. Bagaimana kita mau membentuk konsep diri kalau kita sendiri tidak tahu atau tidak mau apa, tidak diarahkan seperti apa konsep diri yang melekat di dalam diri saya. Sehingga orang-orang juga tidak tahu gitu. Tidak bisa mengidentifikasi. Contoh ya, misalkan beberapa kasus ya. Kasus, apa ya. Misalkan ada kasus yang dicenderung gitu ya. Orang-orang masyarakat tersebut baru tahu bahwa dia adalah pelaku kejahatan apa gitu ya. Bahwa selama ini yang mereka kenal itu si A, si B itu adalah orang yang alim ya. Orang yang taat beribadah. Tetapi dia diketahui sebagai pelaku teroris gitu ya. Teror gitu dan lain sebagainya. Dan saat dikonfirmasi dirinya tidak merasa sebagai apa yang melekat di dalam benak masyarakat. Nah itu kan tidak diketahui orang lain, nggak tahu. Kemudian diri kita juga nggak tahu. Jadi tidak ada kejelasan di sana. Nah jangan sampai konsep diri kita seperti itu. Nah ini penjelasannya ya, apa yang tadi saya jelaskan. Nah teman-teman saya kembali tambahkan ya bahwa untuk memahami konsep diri itu sendiri perlu adanya pengantar-pengantar secara teoritis. Apapun itu teorinya. Teman-teman mau mengambil teori psikologi boleh. Silahkan cari ya. Googling saja bisa gitu. Teori psikologi tentang konsep diri. Teori sosiologi tentang konsep diri. Ya mungkin yang lebih dekatnya itu ada teori psikologi gitu ya. Atau teori komunikasi sekalipun tentang konsep diri atau yang mendekatinya lah gitu. Nah tadi saya memberikan analogi sederhana tentang teori dramaturgi. Selain itu ada yang disebut dengan teori identitas ya. Ada communication theory of identity. Itu dijelaskan oleh Michael Hack ya tokohnya. Bahwa di sini identitas itu dibentuk. Identitas itu tidak semata-mata lahir tanpa sengaja. Tapi identitas kita bentuk ya dari tahap satu sampai tahap akhir. Sehingga terbentuklah sebuah pemahaman, sebuah persepsi di dalam diri seseorang. Misalkan katakan ya kalau kita merujuk pada teori identitas komunikasi dimulai dari personal identity yang berbicara tentang who am I. Siapa aku? Nah ini akan kita bahas di tugas satu ya. Bagaimana teman-teman bisa menjawab siapa saya? Ada yang langsung ngeh gitu. Oke saya mau menceritakan ini. Ini ada yang saya bingung Pak gitu ya. Mau menceritakan apa gitu. Dimulai dari mana kalau ditanya tentang siapa saya? Nah personal identity itu sendiri ya. Pada tahapan satu itu berbicara tentang siapa saya yang menekankan pada apa sih atribut-atribut yang melekat pada diri saya? Siapa nama saya? Dilahirkan di mana? Latar belakang budaya saya seperti ini? Latar belakang agama saya seperti ini? Kemudian masuk pada tahap kedua ada enacted identity. Atau enactment. Apa dan bagaimana saya berbicara serta bagaimana saya berperilaku. Atau berbicara tentang behavior. Bagaimana tindakan-tindakan saya yang saya lakukan kepada orang lain. Bagaimana perilaku-perilaku saya yang saya tunjukkan di dalam lingkungan sekitar. Itu akan membentuk persepsi orang lain tentang diri kita. Atau secara tidak langsung perilaku-perilaku yang kita tunjukkan itu merupakan gambaran. Merupakan representasi dari konsep diri. Dari identitas yang kita miliki. Jadi kalau berbicara tentang identitas bukan berbicara tentang KTP. Ada nama, alamat, ada golongan darah, tanda tangan, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu. Bahwa identitas itu sebagai penciri yang membedakan antara diri kita dengan orang lain. Masuk pada tahap ketiga itu ada relational identity. How others feel who I am. Bagaimana orang lain melihat siapa saya. Mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki coba deh mulai secara sederhana saja di lingkungan pekerjaan, lingkungan komunitas, atau masyarakat, atau ibu-ibu PKK. Atau grup ibu-ibu senam, jogging, dan lain sebagainya. Kamu mengenal diri saya seperti apa? Kamu orangnya humoris. Kamu orangnya cekatan, disiplin. Terus validasi ke orang lain. Kamu melihat diri saya gimana? Kamu orangnya kaku, dan lain sebagainya. Ketika adanya gap atau kesenjangan antara beberapa pandangan, maka sebetulnya identitas kita itu belum selesai. Belum selesai atas apa sih yang kita citrakan kepada orang lain. Meskipun tentu itu menjadi konsekuensi orang lain berbeda-beda memahami identitas kita. Tetapi sebetulnya kita bisa mendominasi atas identitas yang kita tunjukkan kepada orang lain. Sehingga harapannya adalah beberapa orang yang kita tanya itu memiliki memiliki tendensi jawaban yang relatif sama. Kalau orang lain melihat diri saya sebagai orang yang humoris, tentunya yang keluar juga bahasanya kamu asik orangnya. Kamu ini humoris, kamu ini cair orangnya, dan lain sebagainya. Setelah masuk pada fase ketiga, fase terakhir adalah communal identity. U, U, R. Siapa kita? Siapa kita di tengah lingkungan masyarakat kita? Bagaimana kita dihargai pada hasil akhirnya seperti itu? Bagaimana kita dihargai oleh lingkungan kita? Bagaimana kita dihormati oleh lingkungan kita? Kadangkala suka ada pernyataan begini, nampaknya ini bukan lingkungan saya, karena saya tidak merasa dihargai dan dihormati di sini. Pertanyaannya itu balikan juga kepada diri sendiri. Bagaimana identitas yang kita bentuk di tengah lingkungan tersebut? Nah, Bapak-Ibu, teman-teman semua, itu adalah elaborasi kita tentang materi, self-concept di mata kuliah, estetika humanisme. Jadi perlu dipahami dan dipertegas lagi, bahwa self-concept itu suatu gambaran diri, suatu cerminan diri. Cerminan diri, gambaran diri, atau persepsi diri yang dimiliki oleh diri kita, maupun dimiliki oleh orang lain, atas diri kita, atas konsep diri yang melekat di dalam diri kita. Kita lanjut, kita mengulas ringkas saja, dan kita ringankan saja. Pada pertemuan keempat, keempat kita berbicara tentang visi dan misi. Nah, visi dan misi itu sendiri adalah keberlanjutan dari self-concept. Dari self-concept yang sudah terbentuk, yang sudah jelas arahnya, tentunya kita memiliki visi dan misi di dalam kehidupan. Contoh, Bapak-Ibu, rekan-rekan bekerja ini untuk apa? Selain menyambung hidup, selain memiliki anak sekolah, atau teman-teman yang belum nikah, masih fresh graduate, tentunya punya visi dan misi. Saya pengen jadi guru, saya pengen jadi akuntan. Nah, visi itu merupakan suatu tujuan besar yang ada di dalam hidup kita. Nah, misi itu adalah operasional, turunan operasional untuk menjangkau, untuk menggapai apa yang menjadi visi di dalam kehidupan kita. Kalau secara tekstual, teman-teman bisa membaca sendiri, di sini ada visi yang disebut dengan mimpi, gambaran, penglihatan atau pandangan. Penglihatan atau pandangan kita di masa yang akan datang akan seperti apa. Oke, Pak, beberapa tahun lagi saya lulus dari unsia, kemudian saya mau apply ke perusahaan ini, 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 ini. Dengan harapan saya menjadi akuntan, saya menjadi sekretaris, saya menjadi konsultan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan visi kita, gitu ya. Misinya apa? Mengikuti proses perkulian dengan baik dan benar, kemudian memperhatikan aspek disiplin, memperhatikan nilai, membangun komunikasi yang baik dengan dosen, dan lain sebagainya. Jadi, visi itu adalah proyeksi kita di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi, tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Nah, sementara misi adalah turunan tahap operasional sebuah visi, gitu ya. Jadi, diuraikan, butir-butir, apa sih yang menunjang atas tercapainya misi saya, apa visi saya. Tentunya ya, kalau teman-teman bekerja di perusahaan, atau dulu ya, sekolah di SMP, SMA, terpompong dengan jelas visi dan misi. Nah, di dalam hidup pun kita harus punya tujuan dan arah yang jelas. Kadangkala kita suka mendengar hidupnya ngalir aja deh, Pak. Ya, jangan seperti itu. Orang yang ngalir aja itu nggak punya tujuan, nggak punya visi dan misi, gitu ya. Terombang ambing, terbawa arus, gitu ya. Mengikuti apa yang menjadi tren saat itu, gitu. Nah, kita jangan seperti itu, ya. Nah, ini visi dan misi, ya. Nah, perbedaan, kemudian, dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman bisa, apa namanya, bisa membaca sendiri. Nah, terkadang suatu timbul pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana ketika di tengah perjalanan, saya merasa lelah, Pak, untuk mencapai visi di dalam hidup saya? Kira-kira teman-teman gimana jawabannya? Ada yang bisa jawab nggak kalau ada pertanyaan seperti itu? Pak, bagaimana ya ketika saya sedang menjalankan satu misi untuk menggapai visi di dalam hidup saya? Saya kok merasa lelah, bahkan kehilangan semangat, ya. Tidak ada kepercayaan diri, tidak ada semangat, gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Kira-kira jawaban dari teman-teman seperti apa? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin lagi bekerja atau bingung mungkin. Secara sederhana, jawaban yang akan saya berikan itu adalah kemungkinan ada yang tidak maksimal di dalam perumusan visi dan misi. Semakin jelas, semakin realistik, semakin terukurnya sebuah visi dan misi, maka semakin mungkin juga visi dan misi itu akan berhasil untuk dilalui. Contoh, teman-teman memiliki visi di 2024, menjadi seorang sarjana akuntansi di Universitas Siber Asia. Katakan seperti itu ya. 2024, 2025, atau 2026. Tergantung teman-teman masuknya tahun kapan ke universitas. Nah, itu kan visi besarnya. Nah, misi besarnya adalah seperti apa? Minimal absensi saya 75%, gitu ya. Kemudian minimal nilai saya B+, atau A-, minimal, gitu ya. Atau lebih daripada itu yang menjadi visinya. Saya lulus dengan predikat kumlaut. Saya lulus dengan predikat IPK saya bulat 4, gitu. Nah, otomatis dengan tingginya standar visi kita, maka misinya juga harus disesuaikan. Di dalam satu minggu, saya mengerjakan kuis dengan tepat, gitu ya. Saya memiliki tabungan nilai cukup baik, gitu ya. Saya mengerjakan tugas dengan maksimal. Itu kan misi-misi yang memang terukur jelas, gitu. Nah, kadang-kadang kita menentukan suatu visi dan misi itu kabur, ya. Tidak jelas. Tidak bisa diukur, gitu ya. Kapan waktunya, nggak tahu. Lalu langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkah konkret seperti apa? Yang akan saya lakukan, itu tidak jelas. Maka timbulah kebingungan. Timbulah rasa letih. Timbulah rasa tidak percaya diri lagi. Ini saya bisa nggak, nih? Jadi, teman-teman coba deh mulai tuliskan tempel besar-besar di dinding kamar, ya. Atau tempel, jadikan wallpaper HP, wallpaper laptopnya, dan lain sebagainya. Tuliskan apa yang menjadi harapan. Saya tahun ini menikah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tuliskan. Teman-teman di sini memiliki hak yang sangat luas, gitu ya. Atas impian-impian kita sendiri, gitu. Saya tahun ini pengen punya anak dua. Ya sudah, silahkan, gitu ya. Saya tahun ini pengen tunangan, gitu. Silahkan. Nah, tentunya misalkan orang-orang yang pengen atau memiliki visi tunangan, menikah. Rumuskan, gitu ya. Misinya, menikah dengan orang mana, gitu ya. Nah, kalau belum punya, ya susun strategi. Lakukan pendekatan, gitu kan. Lakukan percakapan komunikasi dengan orang yang sekiranya, ini cocok nih kalau saya sama dia, gitu ya. Saya ini butuh tipenya seperti ini, gitu. Nah, sehingga nanti visi teman-teman untuk menikah di akhir tahun, contohnya, ya. Atau mungkin sebentar lagi ya, menikah habis Idul Fitri, ya. Di bulan Syawal, atau habis Idul Adha, ya. Akan terrealisasi. Misalkan gini. Saya pengen nikah nih, ya. Di tahun ini. Tapi saya belum punya tabungan. Juga belum punya pacar, gitu. Kemudian analisa. Apakah di beberapa bulan yang akan datang memungkinkan untuk menikah dengan belum adanya tabungan, dengan belum adanya calon, ya. Kemudian potensi-potensi untuk itu sendiri, apakah besar, ataukah kecil, gitu ya. Pekerjaan juga belum ada, Pak, gitu ya. Kalau kayak gitu kan menjadi tandatannya besar juga. Jadi kita rumuskan misi itu sedetail mungkin atas visi yang kita harapkan, gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki visi dan misi itu diperjelas, ya. Misalkan, wah saya ini baru punya segini, yaudah saya beli cincin dulu deh, gitu ya. Ya, dikomunikasikan dengan pasangannya. Kemudian beli apa lagi, gitu ya. Kemudian tabungan ini buat apa, buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah visi dan misi. Jadi kita tidak boleh, tidak memiliki visi dan misi di dalam hidup ini. Tentunya ada tujuan. Saya yakin secara tidak disadari juga teman-teman punya visi. Masuk ke unsia juga kan punya visi dan misi. Misinya apa? Misalkan teman-teman yang sudah bekerja, gitu ya. Wah, saya pengen naikin gaji saya, Pak, gitu ya. Saya pengen naik golongan, Pak, gitu. Ya sudah, itu menjadi misinya. Apa visinya? Misinya apa? Oke, saya harus punya gelar S1. Nih, kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya gelarnya hanya D3, gitu ya. Atau teman-teman yang sebelumnya gelarnya pendidikannya sebatas SMA-SMK, gitu. Nah, itu kan dilihat dari hal-hal yang dekat di dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, di dalam perusahaan pun seperti itu ya. Ini analoginya ya. Ada visi perusahaan, ada misi perusahaan. Bagaimana perusahaan memiliki visi yang jelas. Itu juga diterapkan di dalam individu. Bagaimana kita memiliki visi dan misi yang jelas juga ya. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi ya secara alisan. Gitu ya, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua untuk elaborasi materi keempat mengenai materi visi dan misi. Jadi coba kita susun lagi, kita identifikasi diri kita. Seperti apa sih self-konsep yang melekat di dalam diri kita. Lalu dari terbentuknya konsep diri itu bagaimana visi dan misi sekarang. Pak, saya selain sebagai seorang ibu rumah tangga, pengen dong jadi ibu karir gitu ya, wanita karir. Silahkan, teman-teman dapat menunjang kebutuhannya dengan misi yang tepat. Saya rasanya bisa, Pak, kerja di perusahaan ini karena kebijakannya juga cenderung fleksibel gitu ya. Saya cukup VFH juga bisa kerja dari rumah, tetapi ada syarat khusus gitu ya. Minimal, itu sarjana akuntansi, ya boleh masuk kunsia gitu ya, kuliah akuntansi. Nah, itu kan salah satu bentuk operasional misi yang teman-teman rumuskan. Oke, terakhir ya, kita akan membahas atau mengulas tentang emotional intelligence. Nah, teman-teman, apa sih yang disebut dengan emotional intelligence? Itu adalah kecerdasan mengelola atau mengontrol diri. Mengontrol diri atau mengontrol emosi gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang sulit mengendalikan emosi itu sendiri akan mudah juga gitu ya. Kehilangan relasi, kehilangan lingkungan, bahkan kehilangan pertemanan, persahabatan. Ya, di satu sisi kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang dengan teman kita, ya, dengan partner kerja kita, atau katakanlah dengan orang serumah kita, kita mengalami beberapa situasi-situasi yang membuat diri kita emosi. Ya, emosi ke anak lah, ya. Emosi ke suami atau ke istri, emosi ke saudara, emosi ke teman, dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagaimana kita memiliki kecerdasan di dalam mengontrol, mengendalikan emosi itu tadi. Sehingga kadang-kadang tidak terkontrolnya emosi itu sendiri dapat menghancurkanlah kapabilitas kita di depan orang lain, menghancurkanlah reputasi diri kita di depan orang lain, menghancurkanlah citra baik kita di depan orang lain juga, yang sudah lama kita bangun dan kita bentuk. Karena apa? Karena tidak adanya atau belum menguasainya emosional intelligence. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat orang lain shock, orang lain kaget. Loh, kok saya tidak menyangka ibu ini, bapak ini mengeluarkan kata-kata seperti itu. Mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting? Karena akan berpengaruh juga pada hubungan-hubungan relasi kita, ada yang disebut dengan human relation. Kita ini hidup di dunia ini kan ada dua dimensi. Pertama secara vertikal itu hubungan kita dengan Tuhan, yang menjembatannya adalah aspek spiritual kita. Kemudian hubungan human relation itu sendiri secara horizontal, antara individu satu dengan individu yang lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, kadangkala hubungan kita dengan Tuhan yang tidak beres secara vertikal, itu akan mempengaruhi pada tidak beresnya juga hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal. Maka dari itu mata kuliah ini memberikan suatu stimulus untuk bisa bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan atas emosi-emosi yang kita miliki secara lahiriah, secara bawaan dari lahir, secara kodratnya juga. Sehingga itu dapat ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat. Kadangkala teman-teman pulang dari kantor, pulang dari tempat pekerjaan, pusing dengan berbagai masalah yang ada dengan atasan, dengan rekan kerja, yang jadi korban siapa? Anak. Kok anak malah dibentak? Kok suami nanya kok malah judes? Atau kebalikannya. Kadangkala ada masalah rumah tangga kok kebawahnya ke kantor sih? Kok teman-teman jadi imbasnya? Itu kan proses atau pola pengelolaan atau penguasaan emosi yang kurang tepat. Itu jangan sampai seperti itu. Bagaimana sebetulnya kita dapat mengendalikan atau mengatur emosi di dalam diri kita? Ada intelligence, emotional intelligence itu sendiri. Kecerdasan dalam mengendalikan emosi. Emosi itu adalah perasaan yang dialami oleh individu atau sekelompok orang. Emosi itu bisa rasa marah, rasa sedih, rasa gembira. Perasaan atau emosi. Emosi itu adalah ada perasaan marah, perasaan gembira, sedih, senang, dll. Ada perasaan takut, ada perasaan benci, cinta, marah, senang, dll. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya. Suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dari perasaan-perasaan itu sendiri akan menentukan bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana kita berkomunikasi. Teman-teman, di dalam prinsip komunikasi, karena saya sebagai orang komunikasi, saya ingin secara saja bahwa ada suatu kaidah tak tertulis mengenai komunikasi, bahwa komunikasi itu tidak dapat ditarik. Pesan itu tidak dapat ditarik, teman-teman. Jadi, apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita lontarkan kepada orang lain, itu sudah menjadi hak orang lain, sudah menjadi milik orang lain, sudah menjadi milik orang lain yang mendengarkan pesan yang kita ucapkan atau pesan yang kita tulis, pesan yang kita kirimkan. Contoh, kita marah ke seseorang dengan bahasa-bahasa kasar. Tapi di satu sisi kita ada rasa menyesal, mohon maaf. Ya sudah, itu permintaan maaf yang tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah atas apa persepsi yang timbul di dalam diri orang yang menerima pesan atau komunikan itu tadi. Jadi, yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam komunikasi ada prinsip atau kaidah tak tertulis bahwa pesan itu tidak dapat ditarik. Maka, kita sebagai orang yang belajar estetika humanisme, coba mengatur, mengontrol atas apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Apakah ini membuat orang lain terluka, tersinggung, sakit hati, dan bagaimana ketika posisi kita di dalam posisi dia atau pada bergantian posisi. Apakah kita akan merasa marah, senang, sedih, kecewa, atau sebagainya. Itu terkait dengan emosi, khususnya dengan rasa marah. Nanti di beberapa pertemuan kita akan berbicara tentang engine management, manajemen marah. Bagaimana marah itu dapat kita kendalikan, sehingga marah itu dapat menjadi sesuatu hal yang positif. Kemudian selanjutnya, emosi itu sendiri berbicara tentang perasaan batin. Ada pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental, dan lain sebagainya. Ada emosi juga. Teman-teman ada di dalam suatu lingkungan, pekerjaan, teman-teman masuk ke pekerjaan baru, lingkungan baru, komunitas baru, perusahaan baru, terus di sana ada pergolakan. Kayaknya aturan-aturan di sini nggak cocok sama nilai yang ada di dalam diri saya. Atau budaya kerja di sini nggak cocok dengan apa yang ada di dalam diri saya. Itu ada pergolakan, pergolakan batin, pergolakan pikiran. Sehingga adanya rasa was-was takut, kecewa, nggak nyaman. Itu bagian daripada emosi. Bagaimana emosi itu dapat diseluruhkan dengan baik? Tentunya kita dapat memfilter orang-orang yang setidaknya dapat kita percaya. Kadangkala kita memerlukan orang lain untuk mendengarkan isi hati kita. Untuk mendengarkan apa yang menjadi keganjalan di dalam pikiran kita. Untuk menguraikan beban-beban yang kita alami. Ketika merasakan situasi yang cenderung tidak mengenakan. Entah itu tertekan, entah itu situasi yang membuat diri kita down. Kehilangan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Di sini kita juga mau mengenal beberapa istilah. Ada intellectual intelligence. Bagaimana kita mengendalikan kecerdasan dari segi kognitif. Dari segi kognitif kita. Sehingga kita dapat menyalurkannya kepada tempat dan kepada orang yang tepat. Kemudian juga ada spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan. Kalau dalam bahasan agama itu kebutuhan duniawi dengan kebutuhan ukrawinya. Ada di dalam posisi yang seimbang. Man aroda dunia fa'alihim bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alihim bil ilmi. Jadi siapa yang mencari dunia itu dengan ilmu. Siapa yang mencari akhirat juga dengan ilmu. Ada kalimat apa? Selanjutnya ada istilah lain yang disebut dengan emotional intelligence. Emotional intelligence ini menyangkut pada dua istilah sebelumnya. Yaitu intelektual dan spiritual. Bagaimana emosi-emosi kita dapat kita salurkan. Dapat kita tempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Kadangkala kalau kita menjalani rutinitas kita ada perasaan males. Jengkel, sebal. Males ini kuliah. Atau males ini sholat. Males ini taraweh. Itu bagaimana kita memposisikan pada ID ego dan superego. Yang sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Superego di sini menjadi penentu. Penentuan moral kita seperti apa ya. Di satu sisi saya males ngerjain tugas. Tapi di satu sisi saya juga butuh buat nilai. Kembali superego bertindak di sana. Memberikan pengaruhnya. Bukan hanya sebatas nilai yang saya cari. Tapi pemahaman. Esensi materi yang harus saya ketahui. Sehingga nilainya dapat. Pengetahuannya dapat. Kemudian bisa lulus. Nah, di sana laporan superego. Di dalam mengendalikan emotional intelligence itu tadi. Kecerdasan emosional. Di sini ada beberapa pengertian sebetulnya. Banyak teman-teman bisa searching juga. Kecerdasan emosional itu setidaknya dipahami sebagai himpunan. Bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan. Memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain. Jadi ada tiga sebetulnya. Ada empat. Ada empat kata yang harus kita pahami. Pertama, ada self-awareness. Ada kesadaran diri. Saya ini siapa? Lalu, saya ini harus bertindak seperti apa? Di tengah lingkungan kita. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selain ada self-awareness, kita juga harus meningkatkan diri kita ke dalam tahapan self-management. Ada pengelolaan diri. Itu terkait dengan konsep diri tadi, visi misi tadi. Kemudian personality. Berbicara tentang ego dan superego. Kemudian juga berbicara tentang kecerdasan emosi. Nah, sehingga setelah melalui dua tahap tadi, ada yang disebut dengan, apa namanya, di sini ada yang disebut dengan self-awareness. Ada self-awareness, itu berbicara tentang kesadaran diri. Kemudian masuk pada tahap kedua adalah self-management. Nah, ini berada pada lingkungan individu. Jadi, self-awareness itu adalah kesadaran diri bagaimana kita menempatkan diri di tengah lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, persahabatan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Atas atribut-atribut yang menempel di dalam diri kita. Oh, saya sebagai orang Sunda nih, saya sadar. Saya harus bisa menunjukkan identitas itu tadi ya, yang sebelumnya kita bahas. Ada kesadaran diri. Kemudian saya di struktural organisasi itu seperti apa? Di struktural pekerjaan itu seperti apa? Di lingkungan keluarga itu sebagai apa? Sebagai adik, kakak, dan lain sebagainya. Sebagai anak pertama, anak terakhir, atau anak tengah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah adanya kesadaran diri, kita ada timbulnya suatu kontrol diri atau self-management. Kita melakukan manajemen-manajemen yang bisa kita lakukan. Kita berusaha mengontrol atas apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, gitu ya. Kemudian juga mengontrol dari bagaimana kita memproyeksikan identitas tadi ya, bagaimana cara kita berpakaian, cara kita makan, minum, duduk, dan lain sebagainya. Nah, terlebih mungkin ini pasti dialami oleh pengantin baru, katakan seperti itu ya. Jadi ada proses adaptasi ketika bergabung dengan keluarga baru, gitu. Harus menyesuaikan kebiasaannya, budayanya, gitu kan, dengan keluarga baru yang belum kita pahami atau belum kita kenal sama sekali. Nah, kemudian setelah ini masuklah pada tahapan social awareness, gitu kan. Dan social management. Ini lingkungan komunal, ya. Nah, social awareness itu berbicara tentang eksternal diri kita, bahwa lingkungan sosial kita ada kesadaran, ada pengakuan kepada diri kita, gitu ya. Ada pengakuan dari lingkungan masyarakat, oke, bahwa contohnya di sini ada, ini Mas Andika Sakti, kayaknya ya. Ada Pak Andika Sakti di sini, oh, beliau sebagai tokoh masyarakat atau sebagai apapun itu yang dikenal identitasnya oleh masyarakat, tentunya ada pengakuan. Contoh, pengakuan itu dilihat dari ketika adanya suatu momen, suatu acara, maka adanya undangan, ya. Atau adanya suatu peristiwa, kejadian dimintai pendapatnya, dan lain sebagainya. Contoh, Pak Andika ini sebagai guru, ya. Sebagai guru apa? Guru agama. Nah, dimintai pendapatnya, dimintai tolong, gitu ya. Ada yang meninggal, dimintai untuk mengurus jenazah. Ada yang hitanan, dimintai untuk membaca doa, memimpin doa, dan lain sebagainya. Nah, setelah social awareness itu masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu social management. Bagaimana lingkungan-lingkungan sosial itu sendiri memproteksi, gitu ya, mengatur dari apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, di sana ada nilai, ada norma, ya. Ada nilai sosial, ada norma sosial, gitu ya. Nah, jadi berbicara tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence itu tadi, tentunya memiliki beberapa tahapan. Kita dituntut untuk memiliki kesadaran diri, kemudian bisa mengendalikan diri di dalam self-management, sehingga masuk pada tahap selanjutnya ada social awareness, ya. Ada kesadaran dan kesepakatan bersama, gitu kan. Dalam melihat dan menerima seseorang, dalam memperlakukan seseorang, dalam memperlakukan suatu kelompok. Dan pada akhirnya timbulkan suatu social management di lingkungan masyarakat itu tadi, ya. Di lingkungan komunal. Oke, lanjut sedikit lagi bahwa itu ya, pemaparan atau intisari tentang pengertian dari kecerdasan emosional, gitu. Nah, ini pengertian lainnya. Teman-teman bisa, apa namanya, membaca sendiri, ya, secara tekstual. Nah, di sini ada recognition what I see, gitu ya. Ada personal competence, ada self-awareness-nya, ada self-management, social awareness, relationship management, atau social management di sini, ya. Intinya, analoginya seperti apa yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini ciri-cirinya, cara meningkatkan kecerdasan, membaca situasi, tidak takut ditolak, ya. Kalau teman-teman punya perasaan, ya langsung aja, apa namanya, utarakan, gitu ya. Saya punya perasaan, saya pengen ngajak serius, gitu ya. Atau misalkan, ya itulah di dalam hubungan pribadi, gitu ya, antara dua sejoli, atau kita cari contoh lain di dalam dunia pekerjaan, gitu ya. Ada sesuatu hal yang memang mengganjal. Kita komunikasikan dengan atasan kita, komunikasikan dengan biro, gitu ya. Dengan kepala apa, gitu ya, kepala unit apa, gitu. Sehingga tidak ada yang mengganjal di dalam hati itu, di dalam pikiran kita. Berani mencoba, gitu ya. Kemudian mentalnya juga dipersiapkan, fokus, gitu ya. Dan tentunya skill komunikasinya juga perlu diasah atau dikembangkan, gitu ya. Kemudian berbicara tentang tiga model kecerdasan, ada teori ability, teori ya. Melihat emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga, gitu ya. Jadi emosi itu sendiri, kalau di dalam komunikasi itu dapat terlihat secara non-verbal, ya. Teman-teman lagi marah, kan kelihatan tuh delikan matanya kayak gimana, ya. Senyumnya sinis apa senyum natural, gitu ya. Lagi sedih juga kelihatan murung, itu kan secara non-verbal dapat terlihat. Nah, bahwa ability teori itu melihat bahwa emosi itu merupakan informasi berharga, gitu ya. Yang bisa melihat lingkungannya seperti apa. Bisa melihat teman kerjanya seperti apa. Kemudian teori sifat, ya, try teori itu. Berbicara tentang menilai dirinya, ya, terkait dengan kemampuan perilakunya. Jadi dirinya sendiri dinilai oleh diri. Kita menilai dirinya sendiri, kita menilai diri sendiri, gitu ya. Bagaimana kita ditempatkan atau direspon oleh lingkungan kita. Apakah kita mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah pengakuan, atau bagaimana tergantung juga dengan apa yang kita lakukan. Contoh kinerja kita bagaimana juga, gitu ya. Kemudian teori campuran, ada mixed model teori. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional. Jadi ada sifat dan emosi yang diselaraskan di dalam melihat atau menyeimbangkan kecerdasan emosi tadi. Sifat saya terbuka, sifat saya cenderung extrovert, gitu. Kemudian emosional saya juga dapat saya kendalikan bagus, gitu ya. Ada keseimbangan di sana. Tetapi yang menjadi sulit itu adalah, aduh, saya cenderung tertutup, Pak, gitu. Dan saya ketika ada permasalahan itu, tidak bisa terlihat oleh orang lain, rasa murung, sedih, kecewa, gitu ya. Kegagalan, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa saya ungkapan kepada orang lain. Dan orang lain juga tidak bisa melihat diri saya atas apa yang sedang saya rasakan. Nah, itu bisa, bisa ya. Ada beberapa model orang-orang yang, apa namanya, seperti gabungan, ya. Model gabungan seperti ini. Gabungan antara sifat dengan emosi, ya. Oke, teman-teman, Bapak, Ibu, itu saja yang bisa saya berikan, apa namanya, penjelasannya kepada teman-teman di pagi menjelang siang hari ini, gitu ya. Mengenai elaborasi materi dari pertemuan 3, 4, dan 5. Tadi ada safe concept, ada visi dan misi, lalu ada emotional intelligence, ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tugas satu, saya mau baca pertanyaannya dari Mbak Nurul, ya. Maaf, Pak, izin tanya. Di tempat saya tinggal ada satu orang yang mudah tersulut emosi, ya. Jadi, ketika beliau emosi, bicaranya nyablak, ya, Pak, ya, gitu. Seenaknya gitu, tanpa mikir orang lain sakit hati atau tidak. Jadi, kami yang mendengar ucapan beliau, seakan dituntut buat normalize ucapan, atau tindakan dia yang sebenarnya menyakiti hati kita. Oke, kira-kira gimana, Pak, menyikapi ucapan atau tindakan itu? Terima kasih, sebab. Oke, bagus, ya. Nah, hal-hal ini sangat dekat dengan lingkungan kita, ya. Di lingkungan keluarga, pertemanan, masyarakat, tetangga, gitu ya. Kira-kira ada enggak, sebelum saya jawab nanti, ada enggak yang punya jawaban dulu, nih, punya pendapat lain, nih, dari pertanyaan Mbak Nurul, silahkan. Kita diskusi juga boleh. Mas Wawan ada enggak di sini? Kira-kira gimana, nih, pertanyaan dari Mbak Nurul, nih. Kalau ada orang yang mudah tersulut emosi, kemudian nyablak, mudah menyakiti orang lain, gitu ya, kata-katanya, sikap kita kayak gimana, menurut Mas Wawan? Gimana, nih? Maaf, Pak, mungkin saya minta waktu lima menit, saya baru kembali simak pertanyaannya dulu, Pak, ya. Oke. Oke, silahkan. Silahkan, yang lainnya mungkin Mbak Lilis, deh. Mbak Lilis permata saya dari Subang, kalau enggak salah, ya. Kalau enggak salah saya ingatnya, dari Subang atau dari mana? Dari Jawa Barat, nih, Mbak Lilis, bisa bantu saya untuk jawab pertanyaan Mbak Nurul, enggak, nih? Apa yang lain mungkin? Oke, Pak, saya mungkin menjawab sedikit, Pak. Iya, silahkan. Ini kalau saya simak secara garis besar, berkaitan dengan interaksi yang antar dua orang yang tersulut emosi, Pak. Sebenarnya sebelum kita berinteraksi itu, perlunya kita memahami terlebih dahulu komunikasi antarpersonal kita, Pak. Artinya, tidak semua orang bisa kita samakan persepsinya. Kadang kita merasa bahwa komunikasi kita santai datar, tidak bermaksud apapun. Namun ada halanya, sesuatu itu diterima beda, outputnya diterima beda oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut terkena di hatinya. Makanya tersulut emosi dan output terhadap kita balik pun menjadi tidak menyenangkan. Jadi, hal yang penting di dalam komunikasi yang pertama adalah mengetahui karakteristik lawan bicara kita, Pak. Lawan interaksi kita. Lalu, kalau di dalam ilmu komunikasi mungkin ada namanya proses penyampaian, lalu penerimaan, receiving, sama feedbacknya, Pak. Nah, itu mungkin proses itu yang harus dipahami. Oke. Apakah sudah? Terus? Ya, mungkin sampai di situ saja, Pak. Oke, oke. Bagus ya. Nampaknya ngerti komunikasi juga nih, Mas Awan nih. Atau gimana? Sedikit-sedikit, Pak. Karena saya di kampus sebelah ilmu komunikasi juga, Pak. Di mana? Di PJJUMN, Pak. Apa? Di Universitas Multimedia. Oh, Multimedia. Oke, oke. Oke, bagus ya. Dilihat dari perspektif komunikasi. Betul ya. Ada betulnya, apa yang disampaikan Mas Awan ya, untuk pertanyaan Mbak Lilis. Karena begini, komunikasi itu terbagi ke dalam dua ya. Dua garis besar, ada verbal dan non-verbal. Nah, kadangkala yang bisa menyulut emosi seseorang itu, bisa saja diksinya itu cenderung normal, tetapi yang membuat diri kita emosi itu adalah intonasi. Nah, intonasi itu bagian daripada komunikasi non-verbal. Sorry, komunikasi... Oke, betul, non-verbal ya. Jadi... Oh, sorry. Komunikasi verbal, vokal. Nah, kalau kita melihat juga harus adanya kesepamahaman antara komunikator dengan komunikan. Tentu ya, kita juga harus mengetahui juga sebisa mungkin gitu. Latar belakang siapa sih yang kita ajak komunikasi. Tentunya ada beberapa atribut yang melatar belakanginya. Latar belakang pendidikan salah satunya. Latar belakang budaya salah satunya. Sehingga menentukan pada bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi dengan nada dan dengan kata seperti itu. Tadi dikatakan juga sama Mas Wawan bahwa adanya feedback, adanya timbal balik, adanya respon. Mungkin kalau saya baca dari pertanyaan Mbak Nurul itu, lebih kepada kata-kata, lebih kepada diksi. Bukan lagi dilihat dari intonasi. Atau mungkin bisa saja maksud pertanyaannya adalah penggunaan kata yang cenderung menyelut emosi disertai dengan intonasi yang memang menekankan kita untuk terselut emosi. Katakan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk membatasi, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya dapat memperkeru suasana. Pertama, teman-teman atau Mbak Nurul sendiri bisa meninggalkan tempat untuk sementara waktu. Jadi meninggalkan tempat, atau tidak merespon, atau diam sesaat. Tapi kadangkala juga, kalau orang yang lagi marah ke kita, kita seketika pergi, itu justru bukan meredam. Tapi lebih marah lagi. Pertama, tahan dulu emosinya. Jadi, kita sebagai komunikan dalam hal ini, yang menerima pesan dari orang yang lagi marah, itu tahan, feedback kita tahan. Karena kalau kita berikan feedback saat itu juga, nanti argumennya akan beradu, nanti akan debat, nanti akan saling menyalahkan. Terlebih ketika kita ada di dalam kondisi keluarga, ada hirarki. Ada kakak yang merasa dirinya lebih berpengalaman, lebih tua, lebih senior. Itu kan di sana yang bermainnya ada ID, ego, dan super ego. Gue sebagai kakak, gue sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Berdebat dengan istri. Istrinya juga memiliki ego yang sama. Begitupun antara adik dan kakak, kata-katanya seperti itu. Mbak Nurul bisa diam saja, sementara bisa diam dulu saja. Tidak memberikan feedback yang langsung. Tidak memberikan direct feedback. Memang kalau kata-kata itu tidak terlihat, tapi membuat sampai kita tersinggung, sakit hati. Seperti itu. Jadi salah satu hal yang sederhana adalah tidak memberikan feedback saat itu juga. Tidak merespon saat itu. Bila mana kondisi yang memang terjadi tidak kondusif, Mbak Nurul atau teman-teman yang lain bisa meninggalkan tempatnya. Ada yang marah-marah di kantor, di divisi A, divisi B. Tinggalkan saja dulu. Lalu nanti minta konfirmasi, apa sih yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang kenapa seseorang marah? Ini akan kita bahas di management. Kenapa sih seseorang marah? Karena ada ekspektasi yang tidak terrealisasikan. Ada harapan yang tidak terpenuhi. Bentuk-bentuk harapannya. Apakah dia menginginkan sesuatu? Apakah dirinya tidak merasa dihargai? Tidak merasa dihormati? Itu kan harapan-harapan yang cenderung tidak dimiliki atau tidak terjadi. Bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita sikapi juga secara humanisme. Secara humanis juga. Jangan sampai kita terbawa suasana, terpancing emosi juga. Inilah waktunya kita belajar untuk menjadi lebih humanis. Oke, disini ada, saya bacakan ya, menurut Mbak Lilis nih. Oke, kita tidak bisa mengatur ekspresi orang lain ya. Tapi kita bisa mengatur respon kita. Betul ya. Jadi, ekspresi orang lain sebetulnya begini. Di dalam konsep komunikasi, kita bisa mengatur orang lain ya. Sebetulnya. Dengan cara apa? Kalau di dalam istilah psikologi, Kalau kita meminjam istilah psikologi, untuk apa sih kita berkomunikasi? Kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, tujuannya adalah untuk memodifikasi orang yang kita ajak komunikasi. Untuk memodifikasi melalui pesan yang kita kirimkan. Nah, memodifikasinya tergantung berada pada level mana. Apakah memodifikasi atau mempengaruhi komunikan itu berada pada tingkat kognitif, pengetahuan, dari yang tahu, nggak tahu. Dari yang nggak ngerti, jadi ngerti. Atau lebih daripada itu, aspek afektif, perasaan. Dari yang nggak nyaman, jadi nyaman. Dari kita memberikan pesan melalui proses komunikasi interpersonal. Atau lebih daripada itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap. Sikapnya jadi lebih ramah. Sikapnya jadi lebih tenang. Dari yang tadinya agresif, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain, bisa. Kalau berbicara atau berangkat dari paradigma komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah untuk mempengaruhi orang lain yang kita ajak bicara. Apakah saya di sini tidak mempengaruhi teman-teman? Saya mempengaruhi teman-teman agar apa yang saya sampaikan dapat diterima, dapat dipahami. Itu adalah upaya saya untuk mempengaruhi. Kalau tidak ada upaya saya untuk mempengaruhi teman-teman agar paham, agar mengerti apa yang saya ucapan, buat apa saya dari tadi menjelaskan dengan panjang lebar? Oke, tapi ini menurut buku Filosofi Tera sih ada yang namanya Trichotomy Kendali. Ada yang bisa kita dikendalikan, ada yang tidak bisa. Ada yang oke. Mungkin ini buku apa nih? Trichotomy Mbak Lilis ya. Apakah buku psikologi atau apa? Tapi ada benang merahnya ya, kalau kita berangkat dari prinsip komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah proses untuk mengendalikan. Tapi kita di sini bermain tentang timingnya. Ketika ada orang marah, ya tahan aja dulu. Jeda aja dulu. Apalagi bos kita marah. Apalagi bos kita yang baper. Yang baper siapa? Cenderung. Cewek. Wah, bos kita cewek udah kelar hidupnya. Ada beberapa asumsi-asumsi yang mengatakan seperti itu. Tapi itu tidak elok untuk dikatakan bahwa semua orang gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki itu juga memiliki potensi untuk bisa profesional gitu ya, tidak mengedepankan aspek afektif atau perasaan. Kemudian saya bacakan dari Mas Wawan juga ya, komunikasi, sikap, perbuatan, tindakan ya. Apa yang kita berikan itulah yang kita dapatkan. Oke. Saling senyum, saling sapa, ramah. Ini bentuk dari komunikasi non-verbal ya. Kemudian ada dari Mas Iqbal. Apakah emotional intelligence sama dengan self-control? Betul ya. Bisa dikatakan. Jadi self-emotional itu gabungan atau himpunan-himpunan elemen yang ada di dalam diri kita. Termasuk nanti kita akan berbicara tentang apa? Tentang angel management, ada mindfulness and focus gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan diri kita agar kita sadar dan fokus di satu waktu saja. Kadang-kadang gini ya, teman-teman yang lagi masak nih, ibu-bu rumah tangga lagi masak, nunggu lah, lagi ngungkep ayam gitu kan. Kemudian sambil nyuci piring, sambil ngepel, sambil nyetrika dan lain-lain. Fokus tuh, fokusnya terbagi-bagi. Nah, di dalam materi nanti kita akan berusaha mengalokasikan waktu untuk mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu. Atau mengalokasikan satu waktu untuk satu pekerjaan. Nggak untuk dua pekerjaan, tidak untuk dua pekerjaan. Jadi self-control itu ya berbicara juga tentang self-consep mungkin ya. Itu masuk pembahasannya ke yang tadi, Mas Iqbal ya. Ya, kalau dipendam juga emosinya kan itu jadi penyakit juga ya, buat kita Mbak Nurul ya. Jadi perlu kita untuk mengkomunikasikan, tetapi bagaimana kita melihat waktunya gitu ya. Biar aja dulu ya, keluar semua unek-uneknya gitu ya. Tetapi gini, kalau tadi ada istilah reference group gitu ya, coba kita melihat dan mencari orang-orang yang setidaknya ketika orang yang marah itu dikasih pesan, dikasih wejang oleh si A, si B itu dapat nurut, dapat mendengar. Padahal gini ya, misalkan Mbak Nurul saya nasihati, saya berikan saran, nggak dengar tuh kalau dari saya yang menyampaikan. Tapi kalau dari Mbak Lilis, sesama perempuan, dari segi usianya juga sangat berpengalaman. Contoh gitu ya, Mbak Nurul ini bisa nurut, bisa dengar gitu ya. Beda sama yang saya ucapkan, beda kalau saya yang menyampaikan. Nah, jadi carilah figur-figur yang membuat pesan itu mudah diterima dan mudah dipahami gitu. Jadi melalui perantara, atau tadi dikatakan kata Mas Yawan itu ada transmitter gitu ya, ada media, ada channel gitu. Channel di sini tidak hanya berfokus pada media apa saja, media elektronik. Tetapi orang lain yang menyampaikan itu juga merupakan media, channel gitu ya, agar komunikasinya efektif. Agar komunikasinya berjalan dengan lancar. Dapat dipahami dan dapat memberikan feedback juga daripada orang yang diberikan atau orang yang diajak komunikasi. Memendam emosi, takutnya sikap kita kebeliau beda, karena ingat-ingat sama ucapan yang dulu. Kalau udah beda sikapnya, kan kebaca banget. Nah, dikhawatirkan malah jadi panjang terus, jadi nggak akur gitu. Bagaimana nih ya, dari yang memendam seperti itu ya. Kadangkala begini ya, konsep teoritis dengan pengalaman itu kadang memiliki gap atau kesenjangan yang relatif pada perbedaan-perbedaan gitu ya. Nah, tergantung juga pada bagaimana kita melihat dan meresponnya gitu ya. Kita berada pada jalur ilmiah saja, coba deh Mbak Nurul melakukan hal-hal yang memang didasarkan pada apa yang ada di dalam konsep teoritisnya gitu. Ketika ada seseorang yang marah ya, tahan dulu, kemudian ajak bicara di waktu yang lain gitu ya. Masalah dia dendam, masalah dia berperbedaan sikap, yaitu apa namanya, itu menjadi urusan dia. Tetapi bagaimana kita membangun komunikasi ya, membangun kedekatan emosi juga gitu ya, dengan cara-cara humanis gitu ya. Kita pendekatannya juga dengan baik personal maupun non-personal, boleh gitu ya. Pendekatan lewat pendekatan budaya gitu ya, boleh. Pendekatan agama, boleh gitu ya. Misalkan ada ceramah nih gitu ya, yang orang tersebut suka ikut gitu, orang yang sudah marah. Ya bisa aja request ke Pak Ustadz. Bagaimana sih kalau misalkan saya request untuk kultum saat sore ini gitu ya, kita berbicara tentang marah dan bagaimana untuk bisa mengendarikan marah kita kepada orang lain. Itu kan instrumen-instrumen seperti itu akan mudah didengar, akan mudah dipahami ya, karena tidak menyudutkan satu orang. Itu disampaikannya kepada jamaah dalam keseluruhan. Jadi bagaimana kita mengaturnya saja ya, mesiasatinya gitu ya Mbak Nurul ya. Semoga kita dapat mengendalikan emosi di dalam diri kita juga, dapat memiliki skill komunikasi yang baik juga gitu ya. Jadi kalau dikhawatirkan kalau kita merespon langsung itu kata-katanya tidak akan dapat dikontrol lagi gitu ya. Adiksi yang keluarnya juga justru malah representasi dari kekacauan yang kita rasakan gitu. Ya sudah, biarkan saja gitu. Ini masalah apa ya tulisan cinanya nih? Masalah besar jadi kecil, jika terlalu besar ya sudah lah. Oh enggak ya. Jadi penekanan secara apa ya, penekanan masalah itu harus kita atasi ya, semampu yang kita bisa gitu. Baik dari pendekatan apapun itu, teman-teman di sini ada pendekatan di bidang komunikasi Mas Wawan gitu ya, yang ngerti komunikasi interpersonal boleh gitu ya. Di bidang sosiologi di sini kebetulan mungkin ada guru sosiologi gitu ya, ada pendekatan-pendekatan bagaimana melihat sekelompok masyarakat yang memiliki kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Boleh gitu dengan mengadakan suatu kajian, suatu momen-momen kemasyarakatan gitu ya, sehingga terjadilah suatu lingkungan yang harmonis ya, di antara keluarga, di antara tetangga, di antara grup, di antara komunitas, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan ya, Yalin Silaturahmi katanya, bauin makanan lah gitu ya. Mbak Nurul bauin makanan tuh, kasih takjil tuh ya. Kalau beliau berkuasa juga gitu ke situ aja, eh kok tiba-tiba ya, padahal jadi malu sendiri dia gitu kan. Saya marah-marah, ini Pak, ini Mbak, ini Bu, ada takjil dari saya. Diterima mah diterima, tapi wajahnya judus, nggak apa-apa ikhlas gitu ya. Yang penting ada proses, ada upaya pendekatan untuk bisa membangun Silaturahmi, jangan sampai memutuskan Silaturahmi. Oke teman-teman langsung aja ke saya, apa namanya, jelaskan ya tugas satunya. Jadi teman-teman di sini membuat suatu makalah ya. Membuat makalah waktunya juga cukup lama, sampai 10 Mei ya. Nanti tolong diperhatikan waktunya, jangan sampai ada yang telat. Di sini teman-teman saya minta untuk menceritakan siapa Anda. Bagaimana untuk menceritakan, yang gampang lah menggunakan formulasi 5W1H saja gitu. Jadi siapa saya, kapan saya, what gitu ya, siapa saya gitu, nama saya, terus when, kapan saya dilahirkan gitu ya. Kemudian apa, where, ya di mana saya dilahirkan, kemudian gimana saya dibesarkan, di mana saya sekolah ya. Kemudian apa lagi, how gitu ya, bagaimana saya menjalani kehidupan sehari-hari. Se-detail mungkin ya, sebutkan beberapa konsep diri positif atau negatif Anda ya, sampai pada poin P. Kemudian poin 2-nya silahkan diakses aja link-nya, dan dibaca petunjuknya ya, jadi nanti dikasih nomor, nomor 1, atau di dalam makalah itu poin 1 ya, subab A, B, C, kemudian poin 2, subab-nya ini. Dan menggunakan daftar pustaka juga ya, teman-teman harus menggunakan daftar referensi untuk, jadi tidak sebatas menceritakan, tetapi coba teman-teman pakai referensi untuk menganalisa atas apa yang terjadi gitu ya, yang dialami oleh teman-teman sendiri. Di sini waktunya saya kasih sampai tanggal 10 Mei ya, pukul 2-3, jadi 1 hari sebelum tanggal 11 itu ya, jadi tanggal 10 sampai tengah malam gitu ya, maksud saya. Termasuk visi dan misi ya, diceritakan. Jadi sifatnya tidak per poin ya, tapi narasi ya. Dinarasikan, diceritakan, saya lahir, saya lahir terbelakang, selain di unsia saya bekerja ini, bekerja itu, selain di unsia saya kuliah di sana, di sini, prodi ini, prodi itu. Bagaimana cara Anda mengendalikan emosi, apakah langsung dengan, misalkan apa saya mengendalikan emosi, saya pergi deh ke laut, saya teriak-teriak, ya ceritakan gitu. Terus bagaimana solusi, apa namanya, solusi untuk di dalam mengendalikan emosi selain itu gitu ya. Apakah Anda memiliki kecerdasan secara emosional, kecerdasan secara mengontrolnya seperti apa. hambatan-hambatannya seperti apa gitu. Ya, hambatan, kadang-kadang teman-teman memiliki problematika itu sama orang tua, sama pasangan, baik pasangan suami istri, atau pasangannya lagi pacaran lah katakan. Silahkan diceritakan gitu ya. Saat ini atau boleh saat yang lalu gitu ya, yang sudah dialami. Saya kira ini dapat dipahami secara tekstual di sini gitu ya. Teman-teman, sudah saya posting juga ya, di LMS, untuk tugas satu ini, nanti diisi nama dan name-nya. Nanti saya akan remember ya, untuk ingatkan beberapa hari sebelum tanggal 10 Mei. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan untuk tugas satu? Paham ya? Nanti bisa tanya aja di LMS ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung. Oke, mungkin sampai di sini dulu, Bapak-Ibu, rekan-rekan yang lain ya, tidak terasa sudah satu jam setengah ya, kita bersama dalam pembahasan, apa namanya, review materi dan penjelasan tugas satu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Harapannya sih ketika saya vikon itu, teman-teman bisa on cam ya, sebagai salah satu bentuk dari humanis. Jadi kalau ada orang yang berbicara itu, diperlihatkan juga wajahnya, kalau memungkinkannya, bentuk dari feedback yang harmonis juga. Tidak apa-apa ya, kalau teman-teman yang tidak memungkinkan untuk on cam di vikon kali ini, kita akan bertemu lagi. Jadi pekan depan masuk pekan ke-6, kemudian pekan ke-7nya, kita akan masuk setelah Idul Fitri ya. Jadi pekan depan mungkin tidak ada vikon, kemudian pekan depannya lagi, kita masuk Idul Fitri, mungkin di pekan ke-7 ya, kita akan review materi lagi sebelum UTS. Jadi silakan belajar mandiri, videonya ada, PPT-nya ada, kita diskusi lagi. Jadi mohon maaf, beberapa waktu ke belakang saya sangat padat agendanya dan belum sempat meresponnya. Nanti saya respon beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di LMS. Itu saja ya, Bapak-Ibu, teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.